Hai namanya pulau cemerti Oh samanya pulau cemerti atau pulau kenangan ini sebenarnya pastinya seperti hanya nama awal kita kenal dari pulau cemerti kemudian dari PCB cakar berbudaya disebut dengan nama puno kenangan hal itu juga ini oleh kebun guna kenangan oke maka grup kenangan dua anak dekat untuk juga objek berikutnya Halo sobat semuanya kita akan melanjutkan penjelajahan di kawasan Taman Sari kali ini kita akan menuju ke pulau Kenanga sebuah istana di atas air pada masa lalu yang kini tinggal puing-puingnya yuk kita lihat pulau kenangan ini kita masuk dari arah utara dari arah plasa ngasem ini pintu utara bangunan yang megah sekali pada masa lampau satu dua tiga empat lima enam tujuh kita berdasarkan ya Oh ini bangunan istana ini ya Hai oleh yang diterang sebagai pertunjukan keamanan musik ada di bagian tengah sini ada di atas ada di bawah Sobohong berkena puluh bulan bisa bergesa sini ada grup yang lalu tiba menurut saya mau berkena puluh bulan nanti kita keluar kengin sebelah sini ya nanti bisa berganti oke kita bisa berbeda kalau pakai tembok sisi ruang bisa di kiri kanannya yang terduh di sebelah selatanya atau kanannya temboknya yang terduh di sebelah kiri coba kita akan berkeliling ke arah timur bangunan ini besar sekali temboknya berukuran lebih dari 1 meter berada di dalam bangunan ini terasa kecil sekali bangunan ini terlalu tinggi dulunya bangunan ini adalah istana di atas air jadi ini sebuah bangunan yang raksaksa maka disebut pulau di sekeliling bangunan ini adalah air yang luas tapi sekarang air itu menjadi pemukiman warga yang luas dan ini adalah yang luas dan sekarang pun selamat menikmati mas ini kalau yang di warung botol itu tapi konsepnya sama ya tapi kalau dia kalau bangunnya kecilnya seperti ini tapi tengah-tengah ada kolam itu banyak kalau orang yang eksplorinya ingin foto ya di sana selain Taman Sari nama saya destinasi utama yang terbuat 3 kg 3,5 kg dari sini dan itu hanya parkir punya parkir saya kemarin di sana punya parkir saya kemarin di sana punya parkir pulau pulau kenanga atau pulau cemeti dulu disebut pulau cemeti kemudian oleh dinas cagar budaya disebut sebagai pulau kenanga karena dulunya di tempat ini banyak tumbuh pohon kenanga pohon kenanga di tempat ini di tempat ini untuk membuat di tempat ini yang diperlihatkan di tempat ini membuat tempat ini di tempat ini Hai namanya pulau cemerti Oh samanya pulau cemerti atau pulau kenana ini sebenarnya pastinya seperti hanya nama awal kita kenal dari BCB cakran budaya disebut dengan nama kanan-kanan agar juga ini oleh keputusnya kena-kena oke bagus dulu penanggungan selamat menikmati kita menuju ke arah berikutnya ke lorong bawah tanah habis itu selesai jadi kalau yang di hadapan kita ini yang namanya pulau panembung ya untuk meditasi raja mongga untuk grup 62 kita bisa bergeser nanti kita kesana mas tadi kan pintu masuknya tadi ya dari sini sampai ke sebelah sana semuanya danau buatan seperti di dalam maps airnya tinggal sejarah tenggelam oleh musibah gempa bumi dan juga letusan gunung merapi dulu sebelum tahun 2006 untuk penghujung tamasari ada kesempatan untuk naik sampai atas setelah 2006 untuk konstruksi bangunan tidak diperkenalkan lagi sampai atas makanya ada jalannya kalau yang gak takut dulu sampai atas untuk lihat sandras ataupun sunsetnya di Taman Sari saya udah pernah naik atas oke kita berat sebelah kiri sini kakak kita masuk lorong berikutnya hati-hati kepala korang masih satu katalam korang masih satu korang..." korang ini korang ini dan aku sekalanya aku men celebrations DON's korang смерar maaf Oke, jadi selanjutnya Kemudian sampai ke depan Naman Sari Tapi secara rata-rata Tata ruang, laminan ini terletak Di bawah dan ambil batang Yang di dalam Tadi gelap ini Itu tetap tepat di atas Selorong ini Jadi atasnya danau Kemudian Di sebelah kiri Nanti ada ruangan yang digunakan dengan nama Pulau Panunggung Pulau Panunggung berarti dari kata Yang berarti melintar Atau membuat permohonan Di sini akan dimasukkan oleh Botan Setelah selesai beliau selat Dan juga bersikir Kemudian juga akan berpengarja Supaya awal beliau Jadi ruangan ini tidak terbuka Untuk umum dari saya kecil Empat pulau tahun lalu saya menunggu Kalian dari sini Kalian dari sini Kalau masuk tidak boleh Itu fungsinya untuk Bermunajat Membuat permohonan Makanya namanya Pulau Panunggung Pulau berasal dari kata Bawahunan itu terletak Di tengah-tengah danau Tanggung Yang berarti Memisah Jadi Kemudian Atas ini sekarang Menjadi Satu wilayah R&D Atau perkampulan Rukum warga Jadi Tata-tata Apakah ini sempat Di bawah Komunis Warga Masyarakat Bangunan ini Yang tidak Mengarangnya Terusaha Selan sekali Ketika Kempat Tahun 2006 Jadi Kondisi Kebangunan Kemudian Jika Komposisinya Cukup Terbar Bangunan ini Tidak Menjadi Kerusakan Ketika Kempat 2006 Ini Paling Pokok Dan Terbuka 24 jam Ini 24 jam Terbuka Untuk Warga Masyarakat Kalau Malam Masyarakat 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 Langsung Sampai Sebelah Utara Tempat Teman Oke Sobat Semuanya Dari Kawasan Kelasa Ngasem Ini Kita Bisa Melihat Kawasan Taman Sari Kita Lihat Disana Adalah Pulau Kenanga Yang Kita Lewati Tadi Oke Terima Kasih Sobat Semuanya Sudah Mengikuti Perjalanan Menjelajah Kawasan Taman Sari Dari Pemandian Raja Kemudian Ke Masjid Bawah Tanah Atau Sumur Gumuling Kemudian Lanjut Ke Pulau Kenanga Dan Pulau Panambung Terima Kasih Sudah Mengikuti Semuanya Semoga Menjadi Pengetahuan Kita Semua Semoga Sehat Selalu Sampai Jumpa Di Video Tentang Jogja Lainnya Terima Kasih Sampai selamat menikmati